Halo, good morning semuanya. Dengar suara miss enggak? Coba chat dulu, dengar suara miss enggak? Ayo balas, pakai chat aja ya, kalau ada sesuatu mau disampaikan pakai chat aja. Dengar suara miss enggak? Halo, dengar enggak? Kalau kedengaran suara miss, coba angkat tangan dulu. Angkat tangan, kedengaran enggak? Kedengarannya? Oke ya, tunggu ya, sebentar lagi ya. Tunggu temannya, gabung dulu semua. Oke, ya yuk kita mulai ya. Oke ya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik ya. Ingat ya, miss akan menjelaskan, melanjutkan review yang kemarin, yang hari Senin ya. Kita akan lanjutkan. Kamu dengarkan penjelasannya dengan baik ya, ikuti ya, perhatikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan pakai chat aja. Pakai chat ya. Sebelum kita mulai, coba kamu siapkan dulu kertas atau buku kosong ya, boleh sama pensilnya. Ya, siapkan dulu, miss tunggu. Siapkan dulu ya. Oke. Oke. Selamat menikmati. Ya, coba. Ini miss ada tampilkan di layarnya. Coba di sana kamu ada lihat enggak? Kalau ada lihat, tangannya diangkat dulu. Ada lihat enggak? Ada bisa lihat enggak ada tampilan di layar? Lihat enggak? Nah, lihat ya. Kalau lihat, coba angkat tangan dulu biar miss tahu di tempat kamu ada kelihatan enggak? Ada ya. Oke, biar kita lanjutkan. Udah, turun aja tangannya. Udah, oke. Turun aja tangannya. Kiara tangannya turun aja. Oke, ya. Kita mulai ya. Kita mulai, kita mulai ya. Yang pertama, yang soal yang pertama. Perhatikan, miss jelaskannya. Di sini, perhatikan. Di sini kamu ada lingkaran-lingkaran kecil. Udah? Lingkaran kecil. Yang dari atas ke bawah ada empat buah lingkaran kecil. Perhatikan ya, ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ke kiri dan ke kanan ada berapa? Ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, dari gambar ini, ya. Apa yang diminta? Coba kita perhatikan soalnya. Nah. Dia bilang apa? Coba. Write two multiplication facts and two division facts to match each array. Ya, maksudnya bagaimana ini? Ya, coba miss kasih tahu dulu. Maksudnya, dari gambar ini, ya. Dari gambar ini, kita diinginkan untuk membuat bentuk perkaliannya. Ya, diminta dua buah bentuk perkalian dan dua buah bentuk pembagiannya. Caranya bagaimana, miss? Caranya bagaimana, miss? Ya, coba perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Caranya, perhatikan. Pertama sekali, ya. Pertama sekali, kamu hitung dulu yang dari atas ke bawah ini ada berapa lingkarannya? Ada berapa hitung? Ada empat lingkaran, ya. Setelah itu, kamu hitung dari kiri ke kanan. Ada berapa lingkaran? Perhatikan. Ada lima, ya. Benar, ya. Ada lima lingkaran. Ya. Di sini, dari atas ke bawah ada empat. Kiri ke kanan ada lima. Ya. Jadi, semua ada berapa lingkarannya? Nah. Ada berapa? Dua puluh, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, dua bentuk perkalian dan bentuk pembagian yang diharapkan dari gambar ini adalah, perhatikan. Empat. Ini tadi kan ada empat lingkaran. Jadi, kamu buat bentuk perkaliannya dulu. Empat, ya. Empat dikali lima. Lima ini, ya. Empat dikali lima. Sama dengan hasilnya berapa? Dua puluh. Itu satu, ya, perkaliannya. Kemudian kebalikannya. Kebalikannya. Lima dikali empat. Sama dengan dua puluh. Ya. Kita sudah dapat perkaliannya, ya. Dua, ya. Dua perkaliannya. Sekarang kita mau cari dua bentuk pembagiannya. Bagaimana caranya, ya. Perhatikan. Hasilnya tadi kamu sudah dapat dua puluh, kan. Kita balikkan. Ya. Bentuk pembagiannya tinggal kita balikkan saja. Jadi, dua puluh dibagi lima. Dua puluh dibagi lima. Hasilnya berapa? Empat. Ini dia. Ini ya. Dua puluh dibagi lima. Sama dengan empat. Dan kebalikannya. Dua puluh dibagi empat. Sama dengan lima. Tunggu dulu, ya. Miss. Berhenti dulu untuk yang pertama. Untuk yang pertama. Coba. Miss mau tanya dulu. Kamu pakai chat saja. Semua sudah pada ngerti enggak yang nomor satu? Coba. Kalau ngerti, kamu balas pakai chat dulu. Ngerti, Miss? Atau iya, Miss? Coba. Coba chat. Pakai chat saja. Atau kalau ngerti, angkat tangan. Coba. Kalau ngerti, angkat tangan. Ngerti enggak? Ayo. Mana tangannya semua? Miss enggak lihat tangannya. Kiara. Jolin. Mana? Ngerti enggak? Kalau ngerti, angkat tangan. Oke, ya. Kalau ngerti, Miss lanjutkan dengan nomor dua, ya. Di sini kita belajar perkalian dua angka dengan satu angka. Perhatikan caranya, ya. Mungkin di antara kamu sudah ada yang bisa. Kalau yang sudah bisa, enggak apa-apa. Kamu perhatikan lagi. Bagi yang belum bisa, coba perhatikan caranya, ya. Perhatikan dengan baik. Kita pakai cara susun ke bawah saja. Caranya bagaimana? Ingat, kamu letakkan 47-nya, ya. Dan delapannya. Ingat, delapannya letakkan di bawah satuan. Apa yang kita kalikan pertama sekali? Ingat, cara mengalihkan itu, kamu harus mengalihkan satuannya dulu dengan satuan. Jadi, berapa dikali berapa, ya. Delapan dikali tujuh. Itu cara pertama. Delapan dikali tujuh. Hasilnya berapa, delapan dikali tujuh? Makanya kamu harus hafal kali-kali, ya. Bagi yang belum hafal kali-kali, mulai hari ini, sudah bisa hafal kali-kali, ya. Nanti kamu ujian tidak bisa, loh. Hapal kali-kalinya, ya. Delapan kali tujuh berapa? 56, ya. Jadi yang kamu tulis, ya. Enemnya kamu tulis dulu. Kemudian puluhan limanya kamu simpan di atas. Simpan di atas puluhan. Oke. Ya. Kemudian cara yang kedua. Apalagi yang mau dikalikan ini. Tadi satuan dikali satuan. Cara berikutnya adalah puluhan kamu kalikan dengan puluhan. Ya. Puluhan kamu kalikan dengan puluhan. Cara kedua. Berapa? Delapan dikali empat. Itu yang kamu kalikan, ya. Delapan dikali empat. Hasilnya berapa? Tiga puluh dua. Ya. Jangan lupa setelah dapat hasil kalinya, kamu jumlahkan dengan yang kamu simpan tadi. Yang di atas. Tambahkan lima. Mis, perhatikan ya. Selama ini kamu itu mengalihkan. Hasil kalinya sudah benar. Tapi kamu lupa menjumlahkan yang kamu simpan di atas. Banyak, ya. Seperti itu, ya. Yang dia simpan di atas itu, dia lupa menjumlahkannya. Jadi, harus diingat. Setelah kamu kalikan, ingat. Jika ada yang kamu simpan, kamu harus menambahkannya. Jangan lupa, ya. Jadi, tiga puluh dua ditambah lima berapa? Tiga puluh tujuh. Jadi, hasilnya tadi ya. Tiga puluh tujuh ya. Jadi, empat puluh tujuh dikali delapan, hasilnya 378 tadi ya. Jadi, tadi hasilnya 47 dikali delapan, itu hasilnya 376. Coba sebelum miss loncat lagi ke soal nomor tiga. Udah pada ngerti enggak? Kalau udah pada ngerti, tolong tangannya diangkat ya. Angkat tangannya. Yuk, mana yang lain? Ya. Yang lain mana? Tangannya diangkat dulu. Oke ya. Ya, semua udah pada angkat tangan. Ya, pintar-pintar semua ya. Nah, nanti waktu ujian juga miss mau seperti ini ya. Hasilnya bagus ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor tiga. Nah, soal nomor tiga. Perhatikan. Di sini, ya, ini yang mau kita isi ya. Di sini kosong, ya, di garis bawahi, bagi enam sama dengan delapan. Biasanya kalau kita ya, pembagian itu yang biasanya kamu mau mencari itu hasil baginya, kan? Hasil baginya. Ini tidak ya, miss tidak minta hasil bagi. Miss mau cari itu bilangan yang dibaginya. Itu yang kita mau tanya. Bilangan yang dibagi. Berapa di sini bilangannya yang mau dibagi? Jika dibagikan. Jika dibagikan. Maksudnya, kita mau cari ini. Bilangan yang dibagi. Jika kita bagikan enam, hasilnya delapan, ya. Coba caranya bagaimana? Caranya, perhatikan. Di sini kan kita lihat bagi, ya. Kalau mau mencari yang di depannya ini, kamu harus mencari kebalikannya. Coba, kebalikan dari bagi itu apa? Kali, ya. Jadi, kamu harus mencari hasil kali, ya. Cari hasil kali dari delapan dikalikan enam. Cara mencarinya bagaimana tadi? Bagi ini, ya. Kita buat, kita cari dari kebalikannya. Caranya bagaimana? Delapan kali enam. Nah, yuk kita lanjutkan. Coba kamu cari, delapan dikali enam berapa? Cari hasil kali, delapan dikali enam. Hasil kalinya. Hasil kalinya tadi, empat puluh delapan. Maka jawabannya yang kita harapkan adalah empat puluh delapan itu, ya. Itulah bilangan yang kita mau cari. Bilangan yang dibagi itu, empat puluh delapan. Udah? Jadi, udah dapat ya, udah ketemu ya. Empat puluh delapan dibagi enam sama dengan delapan. Oke ya. Untuk soal nomor tiga, coba. Kalau udah mengerti, coba. Kamu angkat tangannya dulu. Coba, Miss mau angkat tangan dulu kalau udah ngerti. Oke ya. Udah ngerti ya. Oke. Kalau udah ngerti, biar kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke ya. Ini soal yang berikutnya. Di sini ya, kita diharapkan untuk mengisi dengan tanda. Ya, lebih besar atau lebih kecil. Udah pernah belajar kan? Lebih besar, lebih kecil ya. Kayaknya udah pernah ya. Kelas tiga, kayaknya kamu udah belajar tuh. Kelas tiga. Lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini soalnya. Perhatikan. Empat. Empat dikali tiga. Di sini ya, empat dikali tiga. Ini yang kita mau cari ini. Tandanya lebih besar atau lebih kecil. Tujuh puluh dua, dibagi delapan. Ini caranya bagaimana? Perhatikan ya. Di sini kita melihat, di sini adalah bentuk perkalian. Sedangkan ini adalah pembagian. Jadi caranya itu, kamu harus mencari hasil dari masing-masing dulu. Baru bisa kita bandingkan. Kalau enggak dicari hasilnya, bagaimana kita bisa bandingkan? Ya kan? Jadi kita mesti cari dulu. Coba perhatikan. Empat dikali tiga. Tuh ya. Berapa hasilnya? Dua belas. Tulis dulu ya. Kemudian kita cari lagi yang pembagiannya. Tujuh puluh dua dibagi delapan, berapa hasilnya? Sembilan. Jadi hasil dari keduanya, kita sudah ketemu. Hasil perkaliannya dua belas. Hasil pembagiannya sembilan. Ini yang kita mau bandingkan. Yang mana yang kita pakai? Tanda simbol matematikanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Coba perhatikan. Di sini dua belas. Di sini sembilan. Tanda apa yang kita pakai? Apakah tanda lebih besar? Artinya dua belas itu lebih besar daripada sembilan? Atau tanda lebih kecil? Lebih kecil ya. Dua belas itu lebih kecil dari sembilan. Yang mana? Coba pikir dulu yang mana. Kita lanjut. Jadi jawabannya adalah lebih besar. Dua belas itu sudah pasti lebih besar dari sembilan kan? Jadi simbol yang kamu pakai itu lebih besar. Empat dikali tiga lebih besar dari tujuh puluh dua dibagi delapan. Yang lain mana ini? Tidak diangkat tangannya ya. Oke, angkat tangannya dulu ya. Biar kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Udah, boleh. Tangannya boleh turun ya. Tangannya boleh turun. Ini soal cerita. Biasa ini selama ini ya. Mislihat ya. Soal cerita itu. Soal cerita itu. Kamu itu paling banyak salahnya di soal cerita. Karena apa? Kamu bingung. Apakah nanti dia mau dijumlah? Atau mau dikurang? Atau mau dikali? Atau mau dibagi? Ya, memang kadang itu soal cerita bisa membuat bingung. Tapi makanya kamu harus simak baik-baik ceritanya. Ya, coba perhatikan. Mis ada soal cerita ini. Ibu membeli 285 butir telur di pasar. Lalu di perjalanan telur tersebut pecah 18 butir. Kemudian ibu memberikan telur tersebut kepada nenek sebanyak 105 butir. Yang menjadi pertanyaannya, sisanya berapa yang ibu untuk memasak kue? Sisa telurnya berapa? Sisa telurnya berapa? Oke, coba kamu pikirkan dulu. Ibu membeli 285. Berarti ibu sudah punya 285 ya. Kemudian pecah di tengah jalan. Kalau pecah, telurnya itu menjadi bertambah atau berkurang? Kalau sudah pasti pecah, kita tidak bisa makan lagi kan? Sudah pasti bertambah atau berkurang telurnya? Sudah pasti berkurang ya. Jadi, kamu kurangkan dulu dia. Kurangkan dulu dengan 18. Kemudian ibu memberikan lagi telur tersebut kepada nenek. Kemudian diberikan lagi. Kalau kita memberikan kepada orang, sudah pasti kita punya sendiri berkurang. Misalnya kamu memberikan permen kepada kawan kamu. Permen kamu banyak. Kamu berikan kepada teman kamu. Sudah pasti permen kamu berkurang kan? Jadi, ini semua dikerjakan bagaimana pengerjaannya? Kita buat dulu soal cerita apanya ya. Kamu harus biasakan kalau soal cerita itu mau buat diketahui dengan ditanyanya. Diketahui seperti yang mis bilang tadi. Ibu membeli 285 butir telur. Pecah, 18. Diberikan kepada nenek, 105. Sisanya untuk memasak kue ya. Yang ditanya, berapa? Telur, sisa itu untuk memasak kue. Penyelesaiannya bagaimana? Kamu harus biasakan untuk membuat soal cerita itu harus ada seperti ini ya. Harus ada diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Oke? Lanjut ya. Jadi, bagaimana tadi mis bilang? Kita kurangkan dia semua. Karena tadi pecah, sudah pasti berkurang. Diberikan lagi kepada orang lain, kepada nenek. Sudah pasti telurnya makin berkurang kan? Yuk, kita buat penyelesaiannya bagaimana. Perhatikan. Ingat. Letakkan satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan. Tidak boleh diletakkan sembarangan ya. Kalau kamu meletakannya sembarangan, nanti hasil kamu salah. Sudah pasti salah. Letakkan di masing-masing tempatnya. Kurangkan ya. Coba. Kalau mau mengurangkan itu, kamu kurangkan dari yang paling belakang dulu. Dari satuannya dulu. Perhatikan. Lima. Lima. Bisa enggak dikurangi delapan? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kamu harus pinjam dulu dari depannya. Dari depannya kamu pinjam dulu. Dari puluhannya. Pinjam dulu ya. Delapan. Kamu pinjam satu jadi berapa? Jadi tujuh ya. Tujuh ya. Kemudian yang kamu pinjam itu, kasih dia ke lima. Jadi lima jadi berapa sekarang? Lima. Belas. Lima belas ya. Udah bisa kamu kurang enggak? Lima belas udah bisa kamu kurang enggak dengan delapan? Sudah ya. Karena? Karena lima belas itu lebih besar dari delapan. Jadi udah bisa dikurang ya. Lima belas dikurang delapan berapa? Tujuh. Sekarang tadi delapan, kamu pinjam satu, udah berubah jadi tujuh kan? Tujuh dikurang satu berapa? Enam. Ya. Kemudian ratusannya ya, angka dua. Angka dua, dua tidak ada ya. Tidak ada yang mau dikurang. Dua dikurangkan nol. Hasilnya tetap dua. Oke. Kemudian kita kurangkan lagi dengan berapa? Ya, berapa tadi diberikan kepada nenek? Seratus lima ya. Kurangkan lagi. Caranya sama. Tujuh bisa dikurang lima kan? Kalau bisa dikurang, tidak perlu dipinjam-pinjam lagi. Langsung kurangin aja. Tujuh dikurang lima berapa? Dua. Enam dikurang nol? Enam. Dua dikurang satu? Sudah pasti? Satu. Jadi, telur untuk membuat kue sekarang hanya tinggal 162 butir. Oke? Udah ngerti kan? Coba, angkat tangannya dulu misliat kalau udah ngerti. Mana yang lain? Angkat tangannya dulu. Yang lain enggak mau angkat tangannya. Oke. Oke ya. Oke. Jadi, angkat kamu udah ngerti ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ke soal berikutnya. Oke ya. Lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini tadi sama sih dengan yang nomor satu tadi. Biar kamu lebih jelas. Miss kasih contoh yang beda. Beda ya. Ini juga sama. Kamu ada lihat lingkaran-lingkaran kecil di sana. Kita diharapkan, ya, sama seperti tadi. Mau, ya, membuat, ya, dua bentuk perkalian dan bentuk pembagiannya dua dari gambar berikut. Caranya sama, ya. Perhatikan. Nah, coba hitung dulu lingkarannya. Yang dari atas ke bawah ada berapa? Ya, ada tiga lingkaran. Ya. Coba kamu hitung lagi lingkaran dari kiri ke kanan. Ada berapa lingkaran? Ayo, hitung dulu. Ada. Ada berapa? Coba. Ada. Nah, ada. Tuh, tujuh. Jadi, ada berapa nih semua lingkaran-lingkaran kecilnya? Ada. Dua puluh, satu, ya. Coba. Nah, jadi dua bentuk perkalian dan pembagian yang diharapkan itu, perhatikan, tiga dikali tujuh. Berapa tiga dikali tujuh? Dua puluh, satu. Dan kebalikannya, ya, tujuh dikali tiga, ya. Hasilnya, dua puluh, satu. Pembagiannya bagaimana? Dari hasilnya, hasil dua puluh, satu dibagi tujuh, sama dengan tiga, ini dia ya. Dan juga yang di bawahnya, dua puluh, satu dibagi tiga, ini dia. Sama dengan tujuh. Sudah ngerti ya? Ini sama kayak yang tadi yang pertama sekali, nomor satu. Ya, biar misl lanjutkan aja. Ya. Di sini juga perkalian. Di sini juga perkalian. Tiga puluh empat. Tiga puluh empat dikali enam. Oke, sama dengan berapa? Ayo, kita cari hasilnya. Buat seperti cara tadi ya. Susun ke bawah. Oke. Tiga puluh empat. Enam. Letakkan enamnya di bawah. Satuannya. Kalikan. Caranya sama. Sekarang kamu kalikan itu, satuannya dulu kamu kalikan satuan. Yang pertama ya, enam dikali empat. Hasilnya berapa? Enam dikali empat hasilnya berapa? Dua puluh empat. Ingat, tulis yang angka satuannya. Tulis empat. Kamu simpan berapa? Dua ya. Ingat, simpan dua. Simpan dua. Setelah itu kamu kalikan puluhan kali puluhan. Berapa? Enam. Enam dikali tiga. Sama dengan delapan belas. Ya. Ingat, jumlahkan yang kamu simpan. Oke ya. Jadi, untuk review modelnya, udah cukup sekian. Ingat, Miss berharap kamu rajin mengulang latihan-latihan kamu di rumah. Ingat, belajar di rumah. Ya. Dan, nanti waktu ujian PTS-nya, Miss harap kamu dapat menyelesaikannya dengan baik. Hitung dengan baik. Jangan asal-asalan ya. Hitung dengan baik. Ya. Supaya hasilnya juga bagus. Nilainya juga bagus. Ya. Belajar di rumah. Tetap semangat. Ya. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. selamat menikmati